What's up guys, good morning dari Solo Oh my god, akhirnya kita upload lagi video di channel Rocky Pendela TV Setelah sekian abad Tapi hari ini gue masih ada di kota Solo Dan kebetulan hari ini memang lagi off day untuk liputan IBL Indonesia Jadi kenapa gue punya waktu untuk jalan-jalan nih Gue nyobain kulineran di Solo Karena kemarin cuma udah 4 hari di Solo Makannya cuma di deket-deket hotel doang sih Akhirnya hari ini bisa keluar kandang dan jalan-jalan I'm super excited though Karena Solo ini terkenal dengan banyak makanan juga Walaupun yang paling terkenal kambing ya Cuma gue gak makan kambing So I'm so sorry, I cannot try that Tapi sekarang ini gue udah ada di deretannya Pasar Gede Dan Pasar Gede ini terkenal banyak banget makanan yang enak Dan juga jajanan Hari ini gendut-gendut deh, gak masalah deh Tapi ini gue pertama kali ada di sini Jadi gue juga penasaran sih tempatnya seperti apa Dan nyobain aja sih beragam makanan Dan hari ini kita juga lumayan full day sih Karena nanti kita akan ngopi Lalu malam juga gue ada acara dengan members gue Kita akan nongkrong bareng juga di kota Solo Sebelum kita ke dalam, check out the feed first guys Kita pakai jersinya Grand Hill Detroit Pistons Dan hari ini akhirnya bisa kelihatan ya Akhirnya pakai crocs guys Gak usah pakai sepatu lagi Nyaman banget sih ini sih So kalau gitu guys Saat pepanjang lebar gue udah lapar banget Karena ini udah setengah 11 pagi Baru akan makan pagi kita So sekarang kita langsung masuk aja ke dalam Sekarang ini kita ada di lantai 2-nya Pasar gede Ini tempatnya Mie Pinang Sia memang di lantai 2 Dan ini vibes-nya Vibes-nya tuh kayak Hawker Center mungkin ya Kalau di Singapura ya Dan ini menarik banget sih Banyak juga Ada tempat juice Banyak jajanan juga Kalau gitu kita sekarang langsung menuju ke Bak Mie Pinang Sia Yang ada di dekat daerah outdoor Dan ini adalah menunya yang dijual Dan juga harga-harganya di Bak Mie Pinang Sia Ini Bak Mie-nya baru dateng guys Dan sekali lagi mohon maaf Ini gak halal untuk Bak Mie-nya Dan gue pesennya yang complete Ini ada pangsitrebusnya juga Dan juga ada bakso-nya It smells so good Kalau gak ngerti Ini semua totalnya gue beli ini S-T Tower tuh Rp32.000 Masih very affordable Dan ini makannya juga enak banget Outdoor, adem gitu Kalau gak hujan Dan ini vibes-nya Kita bisa lihat sambil kerameinnya pasar gede Wah gak kelihatan bentar Harus pindah kesini kita Kerameinnya pasar gede sih Jadi asik sih Gue suka banget disini Dan kalau gitu kita langsung cobain guys Setelah makan mie dari Mie-nya menurut gue enak sih 9 out of 10 lah Boleh lah Sangat recommended Dan sekarang kita udah nyebrang Dan kita cari dessert dikit lah ya Ini pas lagi jalan-jalan Ketemu Ada S-Dawet Classy Ini juga katanya lumayan khas ya Di Solo Kalau gitu sekarang kita akan cobain Langsung penasar sih Ini pertama kali Ini pertama kali Cobain Ini adalah es dawetnya Guys Ini banyak sih isinya sih Ada selasih Ada bubur sum-sum Cendol Ada gulanya juga Ini harganya 8 ribu And this is my first time Nyobain Semangat banget juga hari ini Bayi nyobain makanan baru sih Harus lebih adventurous lah I like this This is not too sweet But just the right amount of sugar Pas banget sih manis sih Pugur sum-sumnya gak enak sih Cocok banget buat dessert sih Cocok banget buat cuci mulut Dan harganya juga murah So First experience Good experience Man they got everything here Gila ini pasarnya gede sih Bener Rame Dan semua Yang dicari ada Disini It's amazing Pertama kali gue jalan-jalan ke pasar Lihat ini semua sih I love it Kajanan Solo gila sih Yee Kerupuk Ini kata yang lagi viral nih Teh poci lagi viral Gue belum pernah lihat tapi Tapi sekarang beliin istri Beli paru aja lah Buat istri Biar enggak enggak Makasih ya mbak Udah dibantuin Gila si Solo sih Gudangnya jajanan sih Mantep Sekarang kita udah balik lagi keluar Mau cobain Laker nih Laker juga lumayan populer disini Pengen cobain warna coklat sih Eh warna coklat Rasa coklat Ini harganya 3 ribu guys Ini kue lekernya garing banget sih guys Udah lama sih Terakhir makan mungkin SD kali kue leker Ini bagian paling enak sih ini Mesesnya Gila banyak banget Akhirnya kenyang banget sih guys That was so much fun Doha And a blast hari ini Jalan-jalan di pasar gede Dan sekarang ini Karena udah kenyang banget Mau istirahat dulu lah Kita di hotel sebentar Lalu kita akan siap-siap Untuk interview dengan Widianta Putra Teja Super excited Dan nanti kalo emang lapar lagi Kita makan lagi guys Sama harus ngopi sih Itu wajib sih Sebelum interview Kita wajib ngopi Biar otaknya jalan Sekarang kita udah selesai istirahatnya Udah mau setengah 2 siang Sebentar lagi Gue akan berangkat ke hotelnya Satria Muda Untuk interview Widianta Putra Teja Karena abis so excited Karena kita akan nanya-nanya Kenapa sih kira-kira dia milih Satria Muda Tapi sebelum itu guys Harus checklist dulu Kalo sebelum pergi Itu paling bahaya Kalo mau interview tuh Aku tuh ada yang ketinggalan Jadi gue selalu kayak keluarin dulu Barang-barangnya di kasur Abis itu baru kita packing Jadi sekarang gue akan kasih tunjuk kalian Kalo lagi mau interview itu Pasti butuhnya Butuh tripod Ini penting banget Untuk ada kamera And of course Ini kamera gue Kalo ada penasaran Ini kameranya adalah Canon R6 The best camera Untuk vlog Untuk interview Dan everything Dan ini adalah Wireless microphone Sumbangan dari salah satu member gue Really appreciate Ini sangat berguna banget Selalu gue bawa Ke mana-mana kan Ini the best Sambil nungguin Ini masih nungguin uploadan Ya gak selesai-selesai guys Dari kemarinnya So Itu adalah kira-kira Barang yang gue biasanya bawa Kalo ingin interview Dan gue ada HP juga HP penting sih Untuk catat pertanyaan Karena kalo gak catat pertanyaan Pasti akan lupa sih Jadi Itu adalah sedikit Background aja Kalo gue lagi mau melakukan Interview trash talk Kalo gitu guys Sekarang kita langsung Berangkat kesana Karena gue aus juga Pengen beli minum dulu sih Sampai sana sih Sekarang ini Sekarang ini kita udah nyampe Di hotel Esa Tremuda Dan gue Masih nungguin Bu Idy Dia kayak bentar lagi Siap-siap akan turun Tapi gue langsung set up Nah ini kira-kira Set up-nya seperti ini guys Sekolah lagi mau interview Trash talk Jadi Kita ada di kolam renangnya Suasanya lebih asik Lebih tenang Dan ini Nggak rame lah Nggak bayang orang disini Jadi interview-nya bisa nyaman So Now Kita tunggu Bu Idy sebentar Habis itu kita langsung Trash talk interview Selesai interview Laper lagi Kita makan beef pepper rice Oh my god One of my favorites Dan ada Coca-Cola guys Oh my god Coca-Cola is so good Sekarang nyari Coca-Cola Susah-basis So happy man This is some good food Sekarang kita lagi naik Go-Jack Sore-sore Ada memang enak Nek Go-Jack di Solo Kita mau ngopi sih nih Sebelum nanti Ada acara meet and greet Kita mau ke tempat Ini gue ketemunya di TikTok sih Di TikTok gitu Di dalam gang gitu Untuk ngopi Namanya Kedai Cawan Kalau nggak salah So very interesting sih Vibesnya kayak Kopi Tiam gitu Kayak di Singapura gitu Jadi Kalian wait to try And sit Artinya tempatnya lumayan bagus Nah ini jadi adalah Tempat kopinya Namanya Cawan Thank you mas Ini mas Go-Jacknya Dan ini tempatnya Kira-kira Seperti ini sih Lucu banget Di dalamnya sih So let's try the coffee Ini ada kopi sih Hari ini gue belum belum kopi sama sekali sih Dan ini adalah menunya Tadi direkomend Adalah Kopi Guyo Ini katanya spesial Di sini sih Dan gue juga pesen Kayak butter toast Nih Pas banget sih Suka banget sih Suka banget sih Sama poster-poster Jadul Gini sih Ini keren banget sih Retro Wah anjir Ada TV Jadul Juga nih TV tahun berapa nih Ada mesin ketik Ada radio Dan ini juga Hiasannya keren banget sih Artnya Untungnya Nemu tempat ini sih Buat sore-sore ini Ini juga Rantangan jaman dulu kali ini Sama ada Kayak bowls And everything Aduh gila Berasa banget sih Ini Kesan Jadulnya berasa Buat di sini sih Ada mesin jahit juga Dan ini tempat makannya Juga enak sih Yang indoor sekarang ini Baru dipake event sih Baru dipake event Makanya gak ada orang ya Yang keren di luar lumayan rame sih Cemilan paling pas nih Wah Kopi And Kayak bari toast And this looks really good though Sekarang udah balik ke hotel Kita mau nongkrong nih siapa Ini kan jagoannya Hang Tua Ngapain dateng Hang Tua kan udah bubar Udah pulang Balik ke channel youtube gue Bukan ya Ya kan Bali juga udah pulang Jadi pilih siapa mau ke sini Ntar ntar ini Bakal di upload ya Upload ini Tapi saya harus ngomongnya Namanya juga game ya Pasti ada penang Gak kalah Siap Ngomongnya Ngomongnya orang bener Ngomongnya orang bener Soalnya gak bisa dapet jer sih Kita setengah 12 malem guys Gila berapa jam kita ngumpul 5 jam ada gak? Iya ada Dari jam 6 Dari jam 6 Gila sih Anak-anak bocop ada gosip basket semua Gokil IPL, NBA semua Iya Semua Dar ini kita mau nebeng Dengan mas Prat Terima kasih mas Prat Bajunya T-Mac Ini baju dari ya Tau lah umurnya berapa kan Kalo pake baju kayak gini kan Siap Ini gosip Gosip kita Suara gua Baiknya mau abis Suara gua sih Backlight Backlight Suara gua mau abis sih Tadi setengah 12 malam Saatnya pulang sih Besok kerja Ini pak Let's go Prawira Let's go Prawira besok apa nih Aspak 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 Syafik Apa Prawira Paran Prawira Ya udah jelas lah PJ Ada PJ1 Gio diem di mana Gio diem di mana Gio nih Oh PJ Oh PJ Rusuh 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 Saatnya pulang guys Itu adalah satu hari gua Hari ini Di Solo Add so much fondo today Asli istirahat Besok kerja Dan ada Yang lewat So Kalo gitu guys Thank you so much Sudah ngikutin gua hari ini Di Solo So Bye Semi final Let's go guys